What's up kui? Welcome to my youtube channel mimpi official. Pada video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua, mimpi official bakalan mereview penghasilan dari channel youtube yang bernama Bianca Kartika. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel youtube Bianca menurut situs dari social blood ini yang penasaran? Yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada kesempatan kali ini channel youtubenya telah mengupload video sebanyak 150 video, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 962.000 subscriber menuju 1 juta subscriber guys ya. Dan channel youtubenya juga telah mendapatkan sebanyak 60.378.329 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah people, dan telah mengupload video setiap tanggal 7 Juli 2019. Dan ternyata pada saat ini channel youtubenya mampu mendapatkan nilai B plus guys ya dari total grade-nya ini, dan dari social band ranking mendapatkan peringkat di 39.135. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 962.000 subscriber, channel youtubenya menempati posisi di 30.196 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru. Dan di tingkat video views ranking channel youtubenya menempati posisi di 117.343, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 60 juta lebih penonton. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel youtubenya dari Bianca mampu mendapatkan peringkat di 1.191, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 962.000 subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat people ranking channel youtubenya menempati posisi di 3.622.000, nah disini seperti biasa kita akan lihat dulu video-video yang di upload di channel youtubenya ini. Ternyata pada saat ini channel youtubenya telah mendapatkan sebanyak 962.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel youtubenya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel youtubenya menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan disini ada video terbarunya sekitar 3 hari yang lalu, yang menonton sebanyak 37.000 penonton. Dan disini juga ada sekitar 5 hari yang lalu yang menonton sebanyak 112.000 penonton. Nah disini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel youtubenya ini. Nah ternyata yang paling banyak ditonton di channel youtubenya sekitar 2 tahun yang lalu, yang menonton sebanyak 4,3 juta penonton. Jadi gini toh konser BTS di Korea. Nah disini juga ada sekitar 2 tahun yang lalu, yang menonton sebanyak 2,3 juta penonton. Dan masih banyak lagi video-video yang di upload di channel youtubenya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel youtubenya sekarang juga. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan paling terbaru dari channel youtubenya ini guys ya. Ternyata pada saat ini channel youtubenya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 560 USD sampai dengan 9.000 USD setiap bulannya. Dan setiap tahun mencapai 6.700 USD sampai dengan 107.500 USD setiap tahunnya. Bentar nyata pada kesempatan kali ini juga channel youtubenya mampu mendapatkan sebanyak 16.000 subscriber. Disini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 6,7%. Dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 2.239.000 penonton guys ya. Disini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 7,3%. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung sama-sama kita rupiahkan penghasilan dari channel youtubenya ini. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.292,45 rupiah. Dan ternyata channel youtubenya dari bianca pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 560 USD. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel youtubenya menurut situs The Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 8.3772 rupiah. Yang channel youtubenya mendapatkan setiap bulannya. Nah disini seperti biasa pastinya mimpi ofisial selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini. Dan hanya Bianca Kartika sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel youtubenya ini guys ya. Nah disini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya. Yaitu sebesar 6.700 USD. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel youtubenya dianggak kartika menurut situs The Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 95.759.415 rupiah. Yang channel youtubenya mendapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel youtubenya mimpi ofisial. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang di upload di channel youtubenya mimpi ofisial ini. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung dan subscribe channel youtubenya dari Bianca Kartika menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau udah salah kata di dalam video ini mimpi ofisial minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video mimpi ofisial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!